Hey friends, coba dibayangin, menonton pertandingan NBA di Philadelphia, jalan ke gedung putih di Washington DC, dan bermain basket dengan pelatih NBA. Inilah pengalaman 12 anak dari Serang dan Bekasi yang belum lama ini berkunjung ke Amerika. Mereka adalah peserta program Sports Visitors, sebuah program pertukaran pelajar dari Departemen Luar Negeri Amerika yang melatih kemampuan bermain basket dan bola. Nah friends, lihat nih ya mereka sedang latihan dribble dengan mantan coach NBA Utah Jazz. Aduh keren banget ya dari Indonesia, bisa berlatih langsung dengan pemain NBA. Itu pasti pengalaman yang sangat berharga, sambil berlatih para peserta juga mempelajari kebudayaan Amerika. Kalau pendapat pas suatu belum nyampe sini tuh kayaknya Amerika tuh masih, kalau terhadap pendatang tuh kayak masih ya dia enggak ramah lah ibaratnya terus, tapi pas terus terhadapnya tuh ramah-ramah, terus sopan, terus budayanya tuh bagus, kayak antri lah atau buang sampah pada tempatnya. Dari pagi sampai sore, para peserta pun ikut latihan fisik secara intensif. Untuk bisa ikut program ini ada proses penyeleksiannya. Nah friends, Itno ini jauh-jauh datang dari Serang dan akhirnya sampai juga di Amerika, gimana rasanya nih? Seneng banget, apalagi kita tahu, kita apa sih, tahu dari Serang ke Amerika, dan tahu banget Amerika, wow. Nah kamu cerita dong gimana ceritanya kamu bisa sampai ke sini? Jadi di Serang itu ada sebuah program, program ini dari Asa Foundation, dari USMC. Nah jadi itu tuh perwakilan dari 10 sekolah, dan saya dari Pondok Santre Modern Asa Adah kepilih dari perwakilannya. Dan Alhamdulillah saya kepilih dari 50 orang, dan saya juga kepilih pergi ke Amerika sekarang. Tidak hanya kemampuan dan strategi olahraga saja yang dipelajari, Anak-anak SMA ini juga berlatih bekerja dalam tim, dan memecahkan masalah bersama. Mereka bertemu dengan anak-anak sekolah lokal, dan berolahraga bersama orang-orang cacat. Setelah pulang kembali ke Indonesia, para peserta diharapkan untuk membagi pengalaman yang mereka pelajari kepada keluarga dan teman-teman. Dari VOA di Washington DC, Ripka Gemlang Sari untuk Friends on TV. Terima kasih telah menonton!